Halo Bidikers Kalo kalian cari pasangan, kalian liat dari segimananya sih? Kebanyakan orang melihat dari segi fisiknya ya Tentu kalian akan memilih pasangan yang memiliki wajah yang rupawan, bentuk tubuh yang sempurna dan juga kaya Iya kan, iya kan? Aku deh Gak usah riso Bidikers, hal itu wajar kok Karena semua orang ingin terbaik untuk kehidupannya Berbeda dengan beberapa orang ini nih Bidikers Yang tak memandang kekurangan dari pasangannya Bagi mereka, segala kekurangan yang dimiliki bukanlah sebuah masalah Kira-kira gimana ya kisah mereka? Simak ini sampe habis 7 pasangan paling absurd per channel beda gak? Mari kita bongkar Eits, tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe-nya Dan tekan juga tombol notifikasimu untuk mendapatkan notifikasi dari kami Victor Hugo dan Gabriela Feralta Kalau yang satu ini agak ngeri ya Bidikers Pasangnya, pasangan ini sama-sama memiliki hobi dalam hal modifikasi tubuh Pasangan Victor Hugo dan istrinya Gabriela Feralta Pasangan ini telah memocokkan rekor Dan dicotak dalam Guinness World dalam hal modifikasi tubuh Pasangan ini memiliki 77 modifikasi tubuh loh Bidikers Termasuk 50 tindikan, 4 mikroderma, 11 implan tubuh, 5 implan gigi, 4 expander telinga, 2 bau telinga dan 1 lidah bercabang 2 Wow, sulit dibayangkan ya Bidikers Belum lagi tattoo yang mereka punya, mereka bahkan tak tahu berapa banyak tattoo di tubuhnya Ngomong-ngomong nih Bidikers, mereka telah menikah selama lebih dari 10 tahun loh Mereka mengaku bahwa hal ini bagian dari passion mereka Bukan semata-mata untuk memocokkan rekor ya Bahkan, hobi mereka memiliki tattoo sudah muncul sejak sebelum mereka bertemu Wow, ngeri ya San Mingming dan Suyan Kalau yang satu ini, mereka memiliki persamaan dari segi fisik Pasangan atlet China San Mingming dan Suyan merupakan pasangan menikah tertinggi di dunia Bayangkan aja Bidikers, San Mingming merupakan atlet basket yang tingginya mencapai 236,17 cm Sementara Suyan merupakan atlet handball yang tingginya mencapai 187,3 cm Jika tinggi mereka digabungkan mencapai 423,47 cm Wow Mereka berdua bertemu di National Games of China pada tahun 2009 Dan menikah di Beijing tahun 2013 lalu Kalau tingginya seperti ini, mungkin fitur rumah mereka harus tinggi-tinggi juga kali ya Kalau yang satu ini sebaliknya Paulo dan Katosha dicatat dalam Guinness World Record sebagai pasangan terpendek di dunia Paulo memiliki tinggi 90,28 cm Sedangkan Katosha memiliki tinggi yang sedikit lebih besar Yaitu 91,13 cm Pasangan ini bertemu pada tahun 2006 lalu secara online melalui sosial media bernama Orkut Paulo mengaku bahwa ia sempat di blokir oleh Katosha di situs tersebut Akan tetapi Paulo tak menyerah dan akhirnya mereka saling chat selama beberapa tahun Karena merasa saling cocok, akhirnya mereka memutuskan untuk saling bertemu pada 20 Desember 2008 Hingga tanggal 29 Desember mereka resmi jadikan 4 tahun kemudian mereka memutuskan untuk hidup bersama Wow, semoga selalu bahagia ya Sin Stavonson dan Mindy Next Sin Stavonson seorang motivator, terapis sekaligus penulis buku asal Amerika Yang lahir dengan kelainan genetik penyakit tulang raput Lahir dengan kondisi demikian membuat tubuhnya hanya memiliki tinggi sekitar 91 cm saja Gara-gara kelainan tersebut, Sin juga mengalami ratusan kali patah tulang sebelum beranjak dewasa Kondisi tersebut mengharuskannya menjalani kehidupannya di atas kursi roda Akan tetapi, kondisi tersebut tak menghalangi rasa cinta Mindy terhadap Sin Mindy seorang wanita cantik yang juga seorang motivator Memiliki tinggi hampir dua kali lipat dari tinggi Sin Mereka pertama kali berkenalan melalui situs sejujarin sosial Facebook Pada akhirnya, pada tahun 2009 mereka saling bertemu Hingga pada tahun 2012 mereka secara resmi merlansungkan pernikahan Semoga langgang ya Coba bayangin deh Bedeckers, kalau wanita bercenggot, gimana jadinya? Hal-hal itulah yang terjadi pada seorang wanita bernama Annelisa Pasalnya itulah mengalami Polistic Overe Syndrome sejak berusia 13 tahun Ketidakseimbangan hormon pada rahi menyebabkan wajahnya ditumbuhi rambut Sempat tak percaya diri wanita yang berprofesi sebagai fotografer ini Menjalani berbagai perawatan untuk menghilangkan jenggotnya tersebut Sehingga hal tersebut tak berhasil hingga ia harus rutin mencukur jenggotnya Akan tetapi, semenjak bertemu dengan pujaan hatinya David Hackleman Ia memutuskan membuang jauh-jauh pisau cukurnya Mereka saling mengenal pada tahun 2007 Hal tersebut diawali oleh David yang menyukai foto-foto yang diambil oleh Annelisa Karena merasa cocok dan David menerima Annelisa apa adanya Mereka pun menikah pada tahun 2010 lalu Yang cowok berani gak seperti David? Hmm, gimana? Chris dan Lisa Fitman Kalau yang satu ini bisa dibilang pasangan terkuat di dunia yang bedeges Mereka berdua berhasil mencatatkan namanya dalam Guinness Book World Record Sebagai pasangan yang mematakan papan dengan tangan kosong dalam waktu 1 menit Wow, hebat ya? Chris mencobaannya terlebih dahulu dan berhasil mematakan sebanyak 315 papan Hasil istrinya pun juga luar biasa Dengan mematakan sebanyak 230 papan Jangan mencoba di rumahnya tanpa persiapan yang matang Selain itu, mereka juga berhasil mencatatkan rekor dengan memecahkan seribu genteng lebih cepat dari siapapun Wow, mungkin orang tuanya Hercules kali ya Pada akhir 2017 silam, pasangan ini menjadi buah bibir warganan Hal tersebut mengenai keromantisan pasangan seorang model Cheong Nguyen Pi Yang dikenal memiliki paruasi yang cantik dan sexy bersama pacar barunya Wanita dengan tinggi 170 cm terlihat berkencang dengan pria yang bernama An Cheong Dimana tinggi pria beruntung ini hanya 100 cm Wow, beruntung banget ya Hal tersebut terdengar tak biasa ya BD Girls Tapi namanya cinta, mau diapain lagi? Cinta menentang semua batasan, iya kan? Gimana menurutmu? Nah BD Girls, itulah tadi 7 pasangan paling absurd perasi channel beda gak? Gimana nih menurutmu BD Girls? Bagi yang merasa jomlo, semoga kamu bisa menemukan cinta sejati yang menerima kamu apadanya ya Bukan ada apanya Dan bagi yang sudah ada pasangan nih BD Girls, semoga bisa langgang sampai akhirat, amin Oke, sekian informasi kali ini Jangan lupa like, share, and subscribe-nya Dan tekan juga lonceng notifikasimu Untuk mendapatkan update video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya And bye-bye Bye!